Hai AudioBuddy, welcome back to CSI Zone Nah, hari ini kita bakal bahas satu device yang menarik ya Karena gue bingung mengkategorikan perangkat ini masuk ke DAC atau DAP Nah, kenalan dulu sama Sunlink H2 Kita mulai dari kupas produk Sunlink H2 Sebenernya AudioBuddy, gue cukup kaget dengan perkembangan source Sunlink ini ya Kalau sebelumnya Sunlink itu kan fokus ke DAP Android Seperti M3X, M6 seri 2021, ada juga M6 Pro, ada juga seri M7 dan lain sebagainya Tapi akhir-akhir ini, mereka itu melakukan beberapa langkah yang cukup Apa ya, bisa gue bilang itu langkah yang cerdas gitu ya Dengan menyasar segmen market tertentu Dan salah satu produknya ini adalah Sunlink H2 Jadi Sunlink H2 ini adalah all-in-one device Yang bisa difungsikan jadi DAC dan DAP Gimana? Penasaran? Kita mulai dari unboxing aja yuk kalau penasaran Nah, udah-udih, ini adalah dus dari Sunlink H2 yang akan kita bahas hari ini Dusnya Sunlink itu selalu sesuatu ya Dia menyematkan spesifikasinya di belakang Dan juga di depan ada gambar Sunlink H2 produknya Yang bisa kita lihat, mending daripada kelamaan langsung aja kita unboxing Nah, ini dia yang akan kalian dapatkan kalau kalian membeli Sunlink H2 Yang pasti kalian akan mendapatkan 1 unit Sunlink H2-nya Lalu, kalian akan mendapatkan 2 buah kabel Yang satu C2C dan satu lagi adalah C2E yang panjang nih Kalau kalian mau pakai Sunlink H2 ini menjadi DAC untuk PC ataupun laptop kalian Lalu, kalian juga akan mendapatkan beberapa kitab Dan yang pasti, kalian akan mendapatkan kartu garansi dari KC sebagai distributor resmi dari Sunlink Nah, ini dia nih Bentuk dari Sunlink H2 yang akan kita bahas hari ini Menurutnya penasaran? Langsung aja kita bahas di Build Quality Dan di tangan gue ini adalah Sunlink H2 Dimana device ini tampilannya itu kotak Tapi di bagian sisi kanan dan kirinya itu lebih membulat Jadi, bentuknya seperti botol minuman Di bagian atas ini ada 2 tombol Yang pertama itu tombol power dan juga tombol control Nah, untuk tombol controlnya ini sendiri Ini bisa mengatur beberapa fitur spesifik Misalnya, pengaturan gain Ada pengaturan filter Dan juga pengaturan UAC Atau kompatibilitas dengan berbagai macam device Dan turun ke bawah ada 2 buah knob yang menarik Di bagian kanan ini adalah knob untuk mengatur volume Sedangkan di bagian kiri ini adalah knob untuk mengatur control Jadi, masing-masing knob ini punya fitur yang spesifik Dan juga ada layar LCD kecil yang bisa menampilkan berbagai macam informasi Di bagian bawah ini ada berbagai macam port Yang pertama adalah port charging Ada juga port input untuk USB DAC Port Micro S di jika device ini difungsikan sebagai DAP Dan juga 2 output Single-ended dan balance Nah, udah tau kan berbagai macam fitur yang menarik Dan sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan fitur-fitur apa Yang bisa kita optimalkan dari DAC ini Nah, ini dia fitur-fitur menarik dari Sunlink H2 Yang pertama adalah DAC Dia menggunakan chip CS431-98 Yang tentunya udah high-res Ini mendukung high-res 32-bit 384 kHz Untuk support DSD-nya, dia bisa support hingga DSD 256 Dan untuk koneksi sebagai Bluetooth DAC Dia udah support hingga Bluetooth 5.0 Dan kodek tertingginya adalah LDSC Untuk output power yang dihasilkan dari device ini Itu cukup besar audio body Dari output power balance-nya Dia bisa ngeluarin output sebesar 680 mW at 32 ohm Dan bagi kamu yang ingin memanfaatkan H2 ini sebagai DAP Dia memaksimalkan slot microSD-nya hingga 2T Cocok banget nih buat kamu yang punya banyak koleksi lagu high-res Untuk kontrolnya, kamu bisa memanfaatkan aplikasi Sunlink Addict Jadi tinggal download di Play Store atau App Store ya Buat kamu untuk memaksimalkan dari fitur DAC yang super kompak ini Sedangkan buat kamu yang ingin mengoptimalkan H2 ini Untuk pengalaman gaming H2 ini mendukung UAC 1 untuk dikonekin dengan Nintendo Switch dan juga Sony PS5 Ketahanan baterainya juga bisa banget diandalin seharian Karena dia bisa bertahan hingga 12,5 jam untuk pemutaran non-stop Nah, jadi gimana nih? Langsung aja kita bahas suaranya Let's go! Dan Sunlink H2 ini adalah salah satu DAC yang sangat-sangat gue sukai Selain dari tadi yang udah gue sebutin spesifikasinya super lengkap DAC ini punya tuningan yang sangat aman Khas Sunlink banget di mana H2 ini masih mengunggulkan tuningan Sunlink yang low noise Dan juga output suaranya itu bersih banget atau black background banget Nah, ini gue cobain dengan EM-EM sensitif misalnya kayak Mundro Blessing 3 Ataupun EM dengan Dynamic Driver seperti Tanjim Origin gitu ya Output suaranya itu konsisten dan sangat bersih Low frekuensinya jelas Agak berbodi, berbobot Tapi ini justru menambah kesan megah dan mewah dari staggingnya Kamu juga bisa merasakan layering yang cukup dalam dari DAP atau DAC sekecil ini Dan dengan harganya Rp 2.700.000, gue rasa ini bisa jadi alternatif buat kamu yang masih galau Apakah harus membeli DAC atau DAP di harga tersebut Karena dengan device seperti ini, kamu bisa memiliki keduanya sekaligus Gue sih nyobain kontrol dari aplikasinya juga lumayan smooth ya Kalau kalian nyimpen file-file offline Tapi gue lebih sering manfaatin Sunlink H2 ini sebagai Bluetooth Receiver Karena gue lebih sering streaming dari aplikasi Tidal, Spotify Itu sangat-sangat worth it lah Nah, jadi gimana? Kamu masih galau? Apakah harus memilih DAP atau DAC? Masuk aja ke kesimpulannya Sunlink H2 ini menurut gue adalah all-in-one device yang bakal cocok banget Kalau kamu punya banyak koleksi earphone ataupun headphone Karena karakter suara netral yang ditawarkannya itu sangat cocok dengan berbagai macam device Yang kedua masalah kompatibilitas Device sekecil ini atau secompact ini itu ternyata bisa difungsikan sebagai digital music player Ataupun dijadikan digital audio converter Ini sangat pas buat kamu yang nggak mau ribet untuk beli banyak device Tampilannya kan juga lumayan catchy ya Dengan looks yang lebih mewah berkat leather case yang bisa kamu dapetin Dan ini dibeli terpisah ya daripada perangkatnya ini sendiri Nah, buat teman-teman audio body yang penasaran pengen nyobain Sunlink H2 ini Demo unitnya ready di CSI Zone Dan kalau mau beli langsung Kalian sementara sih bisa pre-order dulu ya Karena stoknya lagi sold di mana-mana Dan buat teman-teman untuk tetap dukung channel ini Jangan lupa ya Untuk subscribe, aktifkan notifikasi lonceng Ataupun share video ini Kalau memang kalian merasa video ini bermanfaat See you next time di pembahasan produk-produk HiFi selanjutnya